Sebagaimana disambut oleh para malaikat di langit-langit yang sebelumnya Begitu masuk ke langit ke enam, dapetin disana Nabi Musa AS Allah Allah Di perjalanan di langit ke enam, Nabi SAW juga menyaksikan para Nabi-Nabi dan Rasul Masing-masing bersama umatnya Masing-masing bersama umatnya Dan Nabi melihat beberapa Nabi dan Rasul Punya umat yang sangat banyak Beberapa lagi, gak terlalu banyak umatnya Beberapa cuma 80 orang Seperti Nabi Nuh AS 900 tahun dakwah, cuma 80 orang Beberapa umatnya cuma satu doang Cuman sah Beberapa sama sekali gak punya pengikut Beberapa sama sekali gak punya pengikut Kalau kita bilang ini apa deh Kalau pakai hitungan akalnya kita yang sempit Cuman Ini apa yang kita dengar dari peristiwa Israel Pelajaran penting bakal kita untuk kita luruskan pemikiran kita yang sempit Kita kalau melihat kayak begini nih Kita bakal bilang ini gantot dakwahnya Gagal total Cuman kita gak nyatakan gitu Kenapa? Sebab para Nabi gak dia gagal Dakwah mereka berhasil Nabi Nuh AS Dinyatakan oleh Allah berdakwah di tengah-tengah kaumnya 950 tahun Hingga Allah nyatakan Dan yang beriman kepada Nabi Nuh hanya sedikit Kata Allah SWT Dan beliau dibanggakan oleh Allah di dalam Al-Quran Hingga ada satu surat penuh menceritakan tentang Nabi Nuh AS Dan dinamakan tutulat dengan namanya Nabi Nuh Kenapa? Karena beliau berhasil Pengikutnya 80 orang doang Jadi yang kita tahu Keberhasilan gak dihitung dengan jumlah pengikut yang banyak atau sedikit Keberhasilan di dalam berdakwah Gak dihitung dengan jumlah yang banyak atau sedikit Sebab Jumlah orang dapat hidayat Itu kan jumlah pengikut Yang dapat hidayat Hingga jadi pengikutnya Nuh itu Tentu Hasil jerih payahnya Nuh itu hidayat Atau murni Dari Allah Hah? Milik Allah itu hidayat Jangan kita aku-aku Hidayat milik Allah Jumlah yang banyak Gak dihitung keberhasilan Nuh itu dengan jumlah yang banyak Sebab itu hidayat datangnya bukan dari Nuh Datangnya dari Allah Jangan Nuh itu hak milikan Keberhasilan bukan dari situ Habis keberhasilan dari mana? Keberhasilan Ketika seseorang Berhasil Menghambakan dirinya kepada Allah Sebaik-baiknya Memperbaiki dirinya Itulah keberhasilan Makanya Allah bilang Inna Allah La yugayiru ma bigaumin Hatta yugayiru ma Bi angkisih Sesungguhnya Allah gak bakal Merubah keadaan suatu kaum Ya Sampai Sampai Mereka telah merubah diri mereka menjadi lebih baik Artinya Ini Perubah Kepada suatu kaum Datangnya dari mana? Dari Allah Allah Jadi bukan Jangan ente aku Ini dari Allah Allah sendiri bilang Allah gak bakal merubah dia Ini tugasnya Allah untuk merubah Itu jangan campur Nah cuman datangnya perubahan Ente rombak diri ente Rapiin ente punya diri Ini bakal berubah Dengan jadi lebih baik Ini tugasannya Tugasnya ente rapiin Jadi keberhasilan dihitung disini Ini datangnya dari Allah Bukan dari ente Ini disini Ente rapiin diri ente Ente berhasil menghamba Dengan sebenar-benarnya kepada Allah Ente berhasil Berapapun jumlah yang ente punya Itu bukan urusan ente Sebab bukan di tangan ente Itu di tangannya Allah Yang di tangan ente Ente dituntut Untuk memperbaiki diri ente Ente dituntut Untuk menyampaikan Dan mengajak umat Jumlah itu bukan urusan Keberhasilan gak dilihat dari situ Nabi Musa Nabi Nabi Nuh Alayhi Salam 80 orang 950 tahun Dan dia berhasil Dibanggakan oleh Allah Di dalam Al-Quran Sampai Semua yang datang Setelah Nabi Nuh Mendapat hidayah Dari Allah Berkat kesungguhannya Nabi Nuh Alayhi Salam Allah bilang di dalam Al-Quran Tentang Nabi Ibrahim Yang berfikiran hebat Pengikutnya Setelah itu Allah bilang Wa inna min syiatihi La Ibrahim Sesungguhnya Nabi Ibrahim Adalah bagian dari Umatnya Nabi Nuh Alayhi Salam Allah bilang begitu Nabi Ibrahim Yang segitu hebat Terkenal dengan Perikutnya Setelah itu Yang sangat banyak Adalah bagian dari Umatnya Nabi Nuh Padahal Allah bilang Pengikutnya itu Waktu cuma 80 Makanya biar kita Betul-betul fahamin Keberhasilan Bukan dengan jumlah Tapi keberhasilan Ketika seseorang Berhasil Menguasai dirinya Berhasil Menundukkan dirinya Berhasil Menjalankan Apa yang Allah Perintahkan Kepadanya Di dalam memperbaiki diri Dan mengajak manusia Ini keberhasilan La ilaha illallah Kemudian Di perjalanan itu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi salam Mengelihat Melihat Di ufuk langit Umat yang sangat banyak Menutupi Ufuk langit Kagum Rasulullah Dan berkata kepada Jibreel Apakah mereka umatku Jibreel bilang Bukan Kaget Rasulullah Mereka bukan umatku Bukan Mereka adalah umatnya Nabi Musa Yang diberikan banyak Kecil hati Rasulullah Begitu kecil hati Nanti dulu Yang Muhammad Lihat ke sana Nabi menulai ke sana Ternyata Ada sepulang Umat Jauh lebih banyak Dari umat Nabi Musa Menutup bagian Ufuk sini Ufuk sini Ufuk sini Tertutup Hingga seluruh ufuk Tertutup Dengan di umat Jibreel bilang Nah Yang ini baru umatmu Kalau yang tadi itu sedikit Yang kau lihat banyak Itu umatnya Nabi Musa Tapi yang ini adalah umatmu Ya Muhammad Terus Jibreel bilang Ini yang kau lihat nih Yang menutup seluruh ufuk Dari umatmu Itu masih ada lagi Yang gak kelihatan Yang mana Mereka orang-orang spesial 70 ribu jumlahnya Gak kelihatan disini Mereka yang 70 ribu Bakal masuk sorga Tanpa dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Allah Sudah mudahan kita masuk disini Yang 70 ribu Nabi waktu duduk begini Sama sahabat-sahabatnya Nabi cerita Entar dari umatku Ada 70 ribu orang Masuk sorga Tanpa dihisap Satu sahabat bilang Ya Rasulullah Anaminhum Okasyah namanya Nabi Dengar begitu Nabi Gak pernah ditodong Melainkan di Dia ya nama Rasulullah Okasyah cepat langsung Ya Rasulullah Saya dari mereka Antaminhum Engkau bagian dari mereka Yang 70 ribu Masuk sorga Gak dihisap Sahabat Satu lagi Yang lain Gak lihat Okasyah Dapet nih Dari Rasulullah Gak mau ketinggalan Bilang Ya Rasulullah Ini juga Ya itu telat Tengah Okasyah Okasyah udah ngambil bagiannya Telat Sabah kau kami Ketengah Okasyah Ketengah Rasulullah S.A.W. Allah Terus Rasul Cerita sama sahabatnya Saya ngeliat para nabi Di antaranya Nabi Musa Saya ngeliat Nabi Musa Ya Tinggi besar Putih kemerahan Agak kecoklatan Warna kulit beliau Seperti seorang Dari sekusya nu'ah Bulunya lebat Sehingga kalau pakai Dua gamis pun Masih terlihat Tembus bulunya Kelihatan Nabi Muhammad Memberikan salam Kemudian setelah itu Mereka berpisah Baru ngelangkah sedikit Nabi Muhammad Meneruskan perjalanan Tiba-tiba Nabi Musa menjerit Menangis Sedih Tapi Nabi tetap Meneruskan perjalanan Terus Nabi Nabi Musa Sambil merintih Menjerit Bilang Ya Dia Menjerit Katanya Manusia mengira Bahwa aku adalah Manusia yang paling mulia Di sisi Allah Namun ternyata Dia nih Dia yang lebih mulia Di sisi Allah Daripada Kata Nabi Musa Nabi Menyaksikan itu semua Terus Nabi Musa terus Menangis Dan menangis Beberapa orang Yang bersama Nabi Musa Nanya kenapa Engkau menangis Dia bilang Bagaimana enggak Bani Israel Menyangka Aku sebagai Sebaik-baiknya Makhluk Yang pernah Diciptakan oleh Allah Ternyata Nih Dia lah Yang sebaik-baiknya Makhluk Kemudian Aku menangis Sesungguhnya Ada seseorang Yang datang Setelah aku Masul surga Dari umatnya Lebih banyak Daripada umatku Kaum Bani Israel Menyangka Sesungguhnya Aku adalah Anak Adam Yang paling mulia Di hadapan Allah Namun Kenyataannya Rasulullah S.A.W Dari anak Adam Yang mendhantikanku Di dunia dengan Kemuliaan agung Jadi sese Allah Kalau cuman Dia ini sendiri Yang mulia Okelah Anda terima Tapi Umatnya juga Lebih mulia Dari umatku Aduh Ketinggalan Itu yang bikin Anda terbaru Itu yang bikin Anda sedih Allah Ya Allah Terus Berangkat Lanjut Perjalanan Hingga naik Ke langit Ketujuh Langit Ketujuh Disambut juga Oleh para malaikat Sampai di langit Ketujuh Dapetin Nabi Nabi Ibrahim A.S. Beliau Sedang duduk Menyandarkan Punggungnya Ke Baitul Ma'amur Baitul Ma'amur Itu Ka'bahnya Orang langit Seperti Ka'bah Ka'bahnya Kita orang bumi Dan Sejajah Sampai Diriwayatkan Kalau ada batu Jatuh dari Baitul Ma'amur Tidak Bakal jatuh Melainkan Di atas Ka'bah Sayyidina Ibrahim Lagi menyandarkan Punggungnya Ke Baitul Ma'amur Na'am Bersama Sekelompok Orang Dari Ka'umnya Nabi Muhammad Datang Mengucapkan Salam Disambut oleh Nabi Ibrahim A.S. Selamat datang Hai putraku Nabi yang soleh Putra yang soleh Terus Nabi Ibrahim Bilang Rintahkan Kepada Umatmu Supaya Memperbanyak Menanam Pohon Sorga Sebab Tanah Sorga Sangat luas Subur Dan bagus Kata Nabi Ibrahim Nabi 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 Bagaimana Mereka Bisa menanam Pohon Sorga Ya bibitnya Hendaknya Mereka Membaca Kalimat Dalam riwayat Subhanallah Alhamdulillah Wala ilah Illah Wallahu Akbar Akhirnya kita baca Sama-sama Subhanallah Alhamdulillah Wala ilah Illah Wallahu Akbar Wala Hawla Wala Quwata Labilah Aliyah Azim Satu pohon Di sorga Kalau pohon Kita udah punya Itu pohon Mau nunggu Bagaimana Kalau gak ada tanahnya Insyaallah Kita masuk sorga Ya Allah Enak banget Kita jadi umat Nabi Muhammad Baca Subhanallah Alhamdulillah Dapat sorga Dari Allah Subhanallah Allah Ayo Kita berlomba Kebun Siapa yang lebih Luas Nanti di sorga Kebun Siapa Ayo Kita balapan Dari sekarang Mudah-mudahan Kita semuanya Masuk sorga Nanti mudah-mudahan Berharap Atau Allah Kita ngumpul lagi Daura lagi Di sorga Kita lihat Kita lihat Pohon siapa Kebun siapa Yang paling luas Gak ada yang tahu Ya sungguh-sungguh Atau Allah Subhanallah Ya Allah Kemudian Di perjalanan Terus lanjut Nabi menyaksikan Apa yang beliau Saksikan Hingga naik lagi Ke Sidratul Muntaha Apa itu Sidratul Muntaha Sering kita dengar Sidratul Muntaha Sidratul Muntaha Itu adalah Satu pohon besar Di langit Ada riwayat Seperti itu Ini kita cuman Gak tahu kayak apa Cuman kita di Perintahkan Untuk beriman Kepada hal yang semacam ini Pohon yang besar Akarnya Di langit ke enam Dan puncaknya Melewati Langit ke tujuh Nah Di Sidratul Muntaha Inilah Tempat perhentian terakhir Segala yang naik Dari bumi Untuk kemudian disambut Dan Disana pula Tempat perhentian terakhir Apa yang turun Dari atas Untuk kemudian disambut Sidratul Muntaha Adalah pohon Yang amat besar Akarnya di langit ke enam Rantingnya Sampai ke langit ke tujuh Dan puncaknya Hingga menembus Langit ke tujuh Sebagaimana tersebut Dalam beberapa riwayat Mengalir dari akar Kaki Sidratul Muntaha Sungai Yang airnya gak berubah Rasa warna dan baunya Mengalir pula sungai Dari susu Mengalir pula sungai Dari arah Yang tidak memabukkan Mengalir pula sungai Dari madu Masya Allah Orang kalau berkendara Akan terus Berjalan terus Tanpa henti Di bawah naungan Sidratul Muntaha 70 tahun gak selesai Allah Ini Sidratul Muntaha Beliau naik Sampai ke situ Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Juga melihat Di tempat itu Di Sidratul Muntaha Jibril Yang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Menunjukkan Kepada Rasulullah Bentuk Aslinya Yang Diciptakan oleh Allah Sesuai Dengan bentuk aslinya Sebab selama ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Berjumpa dengan Jibril Jibril dengan Berbagai macam bentuknya Kadang bentuk manusia Kadang bentuk ini Dan itu Dan yang paling sering Menyerupai Jibril Menyerupai orang ini Satu sahabat Namanya Dih Yatul Kalbi Dih Yatul Kalbi ini Adalah salah seorang Sahabat Yang terkenal Ganteng Cakep Sering kali Jibril itu Nampak Menyerupai Dih Yatul Kalbi Sehingga kadang Sahabat Ngomong sama Dih Yatul Kalbi Dih ya kemarin Dih ketemu Itu bukan aneh Nanya sama Rasul Ada Jibril ya Kata Itu Jibril Sering berkata Tapi Dengan bentuk asli Sosok aslinya Ya Nabi Ngeliat Jibril Dengan bentuk aslinya Dua kali Yang pertama Di Goa Hirok Makanya Nabi Sampai Sakit Dan yang kedua Pada malam Israwal Mi'raj Itu Jibril Memperlihatkan Kepada Rasulullah Bentuk aslinya Nah Makanya Allah Bilang dalam Al-Quran Wal-Najmi Wal-Najmi Ida Hawa Ma Dalla Sahibukum Wa Mawawa Wa Ma Yantigu Anil Hawa In Hua Illa Wahyun Yuhah Allamahu Shedidul Gua Dhu Mirratin Fasthawa Wa Huwa Bil'ufuqil A'la Summadana Fatadalla Faka Nagabaga Usaini Haw Adna Nah Itu Rasul Sallallahu A'la Sallam Mengatakan Bahwasannya Jibril Itu memiliki 600 Relay sayap Dan setiap Sayapnya itu Menutup Ufuk langit Dan menetes Dari sayap Sayapnya Jibril Itu Mutiara Berliang Yang berjatuhan Di perjalanan itu Rasul Sallallahu A'la Menelusuri Al-Qawthar Sungai Al-Qawthar Telaga Kawthar Hingga Akhirnya beliau Masuk ke dalam Surga Yang kenikmatannya Gak pernah Dilihat oleh mata Gak pernah Didengar oleh Teringat Gak pernah Terintas Dalam Angan-angan Dan Rasul Melihat Di bintu Surga Ada tulisan Tertulis Tertulis Seseorang Yang diberikan Sedepat Belum Tentu Membutuhkan Tapi Orang Gak bakal Minjem Kecuali Kalau Dia Butuh Dan ketika Kita Memberikan Pinjeman Kita Memberikan Pinjeman Kepada Orang Yang Memang Betul Butuh Karena Itu Pahalanya Lebih Besar Pahalanya Lebih Lebih Besar Ini pada Senyum-senyum Yang pada Meminjam Terus Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Di Surga Menyaksikan Sungai Dari Susu Yang Gak Berubah Rasanya Sungai Dari Arak Sungai Dari Madu Di Tepian Sungai Terdapat Kubah Kubah Dari Permata Terdapat Buah Delima Yang Sangat Besar Seperti Ember Ember Besar Masya Allah Delimanya Gede Banget Terus Rasul Ngelihat Buah Buah Delimanya Itu Dalam Riwayat Besarnya Seperti Ontak Yang Lagi Mikul Pikulan Gede Banget Kemudian Juga Nabi Ngelihat Ada Burung Burung Besar Bagaikan Seorang Seekor Untak Yang Berpunuk Dua Sayyidina Abu Bakar Bilang Rasulullah Burung Burung Gede Banget Ini Pasti Burung Di Sorga Dimanjak Banget Sampai Segede Gitu Dimanjak Dan Merasakan Kenimatan Rasul Bilang Para Pemakan Burung Burung Itu Lebih Dimanjak Lagi Rasulullah Dan Aku Berharap Engkau Wahai Abu Bakar Salah Satu Dari Orang Yang Memakan Burung Enak Banget Masuk Sorga Ada Satu Kitab Bukan Satu Kitab Banyak Kitab Ada Kitab Saya Baca Judulnya Hadiyah Arwah Ila Biladil Afrah Karangan Alimah Bin Al-Gayyid Tentang Sorga Ada Lagi Kitab Karangan Syekh Muhammad Bin Al-Maliki Judulnya Malak Aynun Ra'at Apa Yang Gak Pernah Dilihat Oleh Mata Kenikmat Sorga Ada Lagi Kitab Saya Juga Sudah Baca Hadis Hadis Kumpulan Yang Dikarang Disusun Sifat Sifat Sorga Kita Baca Nikmat Mangeet Kita Kalau Baca Kitab Kita Pulang Gak Pengen Hidup Kenapa Pengen Gulu-gulu Mati Mengenai Sorga Kita Pakai Sadar Gak Ada Enak Nih Di Sorga Di Dunia Nikmat Mangeet Apa Yang Ada Di Sorga Mau Cerita Sedikit Tentang Sorga Dikit Aja Itu Sabu Tangan Sabu Tangan Tangan Ya Ini Sabu Tangan Kita Pakai Bakal Nusap Teringat Sabu Tangan Kita Pakai Bakal Nusap Teringat Kita Ada Mertanya Beli Sabu Tangan Berapa Duit Harganya Rp10.000 Paling Mahal Rp20.000 Itu Sabu Tangan Ya Kalau Mahalan Dikit Bahannya Lebih Enak Rp30.000 Rp50.000 Di Jakarta Habib Abdurrahman Tanah Berapa Harganya Tanah Yang Di Tenabang Aja Tidak Dapat 100 Juta Semeter Tenabang 1 Meter 100 Juta Tidak Dapat Itu Tenabang Doang 1 Meternya 100 Juta Belum Dapat Daerah Sini 25 Juta Kira-kira Kalau ada yang punya 1000 meter Di Tenabang Berapa Duit Kalau Dicairin Jadi Duit Waduh Gak Bisa Ngitungnya Nah Anda bilang Ini dunia Seisinya Berikut Dengan Apa Dicairin Jadi Duit Berapa Duitnya Meledak Kalkulator Gak Bisa Gitu Ya Itu Nabi bilang Sapu tangan Punya orang sorga Di sorga Harganya Lebih mahal Dari dunia Dan seisinya Kayak apa Gak tau Gak bisa dibayangin Sapu tangan Yang 50 ribu aja Bahannya kan beda Nah ini sapu tangan Harganya Gak bisa dibayar Sama dunia Dan seisinya Kayak apa Itu Makan ngelap Keringat Nah Gak tau Kayak apa Itu sapu tangannya Tongkat Ada tempat tongkatnya kan Bukan narut tongkat Ya Nabi bilang Tempat narut tongkat Milik seseorang Di antara kalian Di sorga Nanti Lebih baik Lebih mulia Lebih mahal Lebih agung Daripada dunia Dan seisinya Itu baru sapu tangannya Bakal ngelap Keringat Istana yang ada disitu Kebunnya tadi tuh Kebunnya luas Pohon yang ada di sorga Orang naik kuda Dengan cepat Kecepatan penuh 70 tahun tuh Masih belum sampai Keujungnya Keujung tuh Pohonnya yang rindang 70 tahun Nah itu punya Satu pohon Dengan Bagiatur solehan Yang tadi kita baca Punya dua pohon Tiga pohon Kayak apa tuh kebunnya Sampai disebut Orang yang paling miskin Di sorga Paling miskin Ini gembelnya nih Ya bahasa aneh ya Ini bahasanya aneh Gembel di sorga Itu Keliling Kerajaannya dia Istannya dia Pengen kontrol Star dari sini Dia mau keliling Kontrol satu-satu Sampai balik lagi ke Titik starnya tuh Seribu tahun gak selesai Seribu tahun gak selesai Allah Kayak apa Itu gembelnya Bagaimana jagoan-jagoannya Terus Istananya Nah ini gak bicara Istananya deh Kamar ya Kamar kan adalah Bagian kecil Dari istana Itu dalam kamar Ya Begitu yang termasuk Dalam kamar Ada 70 ribu Ranjang Tiap ranjang Gak bisa lihat Sampingnya Tiap ranjang masuk Ya Itu segala penikmatan Ada disitu Jadi dipakai Cuma sekali doang Orang paling miskin Gembel nih Itu kemana-mana Kemana-mana nih Lain yang di rumah Yang di istananya Ini kalau dia jalan Dayang-dayangnya tuh Yang ngurusin dia 70 ribu dayang Dan semua punya kesibukan Yang gak dimiliki Yang kesibukan yang lain Semuanya untuk ini orang Diservice Betul Dimanjang Ini gembelnya Iya Allahuakbar Bidadari Mau cerita Bidadari Oh gak Gak ada Bidadari Sini Anda mau cerita Minta Ini banyak Sini udah pada kahwin Ya Secantik apapun Orang Laki atau perempuan Bangun tidur Liurnya Kagak enak Bau Iya 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 manusia Diciptain kita Maha Allah Ini air Dio Ya Anda mau kasih tau Ente Ente lihat Samudera yang luas Yang ada di bumi Ini Kan asin Rasanya Itu kalau Seorang Bidadari Ngeludah Di samudera Itu samudera yang asin Berobat jadi manis Allah Itu ludahnya Itu ludahnya Itu baru ludahnya Kemudian Nah ibu Ibu Apa namanya Kerudungannya Bidadari Bidadari Pake kerudungan Nabi bilang Itu kerudungannya Lebih Kayak tadi Sabu tangan Mahal banget Harganya Dunia Seisinya Gak bisa ngebeli Itu Itu kerudungannya Bidadari Men kita heran Perempuan sekarang Bagaimana masuk Sorga Di sorga Bidadari aja Pake kerudungan Terus disini Kita gak mau Pake kerudungan Gak biasa Bagaimana Memasuk sorga Bidadari Di sorga Pake kerudungan Terus Perempuan-perempuan Di dunia Yang gak Pake kerudungan Memasuk sorga Ntar dulu Gak ada tempat Sempit Bidadari Nabi bilang Itu kerudungannya Bidadari Lebih mahal Dari dunia Dan seisinya Itu bidadari Kalau ngintip Ya Ini dunia Bahkan silau Dengan Ngintip doang Buka jendela ini Silau Gak keliatan Redup